selamat menikmati nah itu alatnya buat ukuran tali airnya nah itu buat ukuran tali air supaya rata ukurannya sama nah prosesnya seperti itu nah itu ada cekungannya nah nanti ditarik nah jadi ukuran sama nah seperti itu nah kalau mau bikin tali air baiknya bikin cetakan dulu seperti itu nah ini hasilnya yang udah setengah jalan nah itu lagi proses pengerjaannya harus teliti supaya nggak bengkok 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 apaan harus rapi teliti diusahakan supaya lurus jadi tali airnya tuh kelihatannya nggak bergelombang jadi lurus seperti itu nah itu motifnya tali airnya kotak jadi bentuk temboknya nanti kelihatannya kotak-kotak ini proses pengerjaannya nah itu pakai alat manual nah itu dibikinnya cek sendok makan dibikin seperti sendok cil nah itu khusus buat bikin tali air jadi alatnya agak sedikit berbeda kalau udah agak rata diratain nah itu hasilnya seperti itu nah bikin tali air nah ini itu aslinya pertamanya itu sendok diratain dibikin sendok semen nah itu jadi udah nggak usah beli-beli lagi nah itu bentuk sendoknya sendok makan hasilnya itu jadi dimodif seperti sendok itu khusus buat tali air untuk tokan pemula silahkan dicoba caranya bikin tali air buat dinding nah itu itu meratakan supaya nggak bergelombang bergelombang jadi alurnya nanti lurus seperti garisan-garisan itu ya nah jadi menyatu nah itu nah seperti itu kalau udah jadi nah seperti itu proses pengerjaannya seperti itu memang agak rumit harus teliti mana yang belum rata diratain yang belum rata nah itu itu meluruskan apa deh kali akhirnya nah sesudah itu pakai kuas supaya nggak ada benjolan-benjolan nah itu dikuas supaya rapi memang pengerjaannya agak sulit nah itu prosesnya jadi dibikin lurus seperti itu nah yang tadinya sendok dibikin kayak sendok batak kecil itu khusus buat tali air bagi pemula yang belum tahu silahkan dicoba di rumah barangkali ada yang bikin tali air seperti itu caranya ya cukup sekian dan terima kasih tutorial dari kami wassalam wassalam oke e Terima kasih.